Status asmara Arya Saloka dan Amanda Manopo, kian terjawab, jam tangan ungu, bikin fans heboh. Status asmara antara aktor Arya Saloka dan aktris Amanda Manopo, kian terjawab. Ini setelah penampakan jam tangan ungu. Pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta itu tepergok menggunakan jam tangan ungu. Sebagai informasi, ungu merupakan warna kesukaan aktris Amanda Manopo. Hal ini lantas menjadi sorotan fans, maklum saja, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang sudah lama diusukan punya hubungan dekat. Tepatnya, semenjak mereka membintangi sinetron ikatan cinta di RCT. Keduanya diduga terlibat cinta lokasi, hingga membuat Arya Saloka bercerai dari istri aslinya, Putri Anik. Sayangnya, rumor nyering tersebut tidak kunjung diklarifikasi sehingga menjadi bola liat sampai saat ini. Kali ini, jam tangan ungu yang dipakai Arya Saloka menambah hubungan isu nyering itu. Arya tertangkap kamera memakai jam tangan berwarna ungu saat sedang fitness. Momen tersebut terekam dalam videonya di Youtube yang direpos oleh akun TikTok Ola Kids. Dari pantauan banjarmasimpos.co.id, melalui akun TikTok tersebut, Arya tampak sedang memainkan satu alat gym. Hari ini saya lagi gym di Osbon Gajah Mada, jadi ketika saya nge-gym ini, belum grand opening, baru soft opening, katanya, dan disini alatnya pun, beber Arya Saloka. Kala itu, tangan kirinya yang memakai jam tangan membenarkan alat rekam suara yang menempel di dadanya. Hal itu membuat penampakan jam tangan ungunya terlihat oleh publik. Lebih lanjut, Arya menjelaskan jika dirinya sedang menggunakan alat gym bernama shoulder press. Sebenarnya, menurutnya alat itu dapat digunakan satu per satu. Namun, Arya memilih langsung mengambil keduanya secara bersamaan. Sehingga, kedua tangannya terangkat dan lagi-lagi jam tangan ungu itu terlihat oleh publik. Gue lagi ngambil shoulder press, ucapnya. Soldier press ini enak bisa satu-satu, tapi saya langsung ambil dua aja, sembungnya. Akan tetapi, Arya juga sempat mencoba memainkan shoulder press satu per satu. Saat tangan kanannya bermain, terlihat tangan kirinya memegang dada. Lagi-lagi, penampakan jam tangan ungu itu terlihat warganer. Kalau mau fokus, enak, emang ambil satu, celetusnya. Sontak penampakan jam tangan ungu Arya Saloka, yang sesuai warna kesukaan manda itu menuai beragam komentar warganer. Fans senang, karena Arya Saloka masih menggunakan barang yang warnanya seperti warna favorit manda. Eko Hartono 1916, salah fokus jam tangannya. Ririn, ada aja yang nempel di suatu kesempatan, ya mas. Lilis Suryani, warna jamnya, ya mas. Koirina Rina, yang cocok tetap nama Salamanda. Lilis Suryani, warna jamnya, emoji hati ungu. Sinetron baru Amanda Manopo mau tayang, Arya Saloka ketiba terseret, yang sebandingkan dengan angka. Sinetron terbaru RCTI yang dibintangi aktris Amanda Manopo akan segera tayang di TV. Kini, malah dibanding-bandingkan dengan Sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, angka, yang dibintangi Lesky Kejora dan Whisky Bila. Kali ini Amanda Manopo kembali ke layar kaca, tanpa aktor fenomenal Arya Saloka. Hal ini sempat jadi perbincangan, maklum, fans masih berharap Amanda dan Arya seprojek lagi. Efek keduanya sukses dalam membintangi Sinetron Ikatan Cinta. Sayangnya, Amanda enggan terlihat pekerjaan dengan mantan suami Putri Anu itu. Alhasil, kini Amanda Manopo dipasangkan dengan aktor-aktor lain. Di Sinetron terbarunya ini, Amanda Manopo beradu perang dengan aktor Kenny Austin dan Samuel Gilgwin. Kedua aktor tersebut memang belum pernah satu layar dengan aktris 24 tahun itu. Ini menjadi pengalaman yang pertama kali bagi Amanda, memintangi Sinetron dengan Kenny maupun Samuel. Sinetron Amanda Manopo sebentar lagi akan tayang di RCTI. Tayangnya Sinetron tersebut, mau menggantikan angka yang dikabarkan tamat bulan Juli ini. Celang tayang, Sinetron Manda ini menuai sambutan hangat pemirsa RCTI. Bahkan, banyak yang mengaku sudah tidak sabar lagi untuk segera menyaksikannya. Maklum saja, Amanda sudah bertahun-tahun vakum membintangi Sinetron. Selama vakum dari TV, Amanda sibuk berkarya melalui film bioskop. Namun, di satu sisi pemirsa juga mengaku sudah bosan dengan angka. Maka dari itu, mereka ingin Sinetron Manda untuk segera ditayangkan. Bukan hanya itu, pemirsa juga menilai akting para aktor yang memintangi angka, masih kalah jauh dari Manda. Hal ini juga membuat pemirsa jadi merasa bosan. Belum lagi, pemirsa menilai selama ini angka bertahan efek mengandalkan kekuatan fans Leslar yang cukup besar. Dibanding dengan Sinetron Manda, yang biasanya murni ditonton pemirsa, karena aktifnya yang bagus. Penilaian pemirsa ini ramai dalam kolom komentar postingan Instagram at mnc garis bawah pictures. Tampak dalam unggahan tersebut, mnc pictures membagikan video Manda sedang photoshoot di studio. Photoshoot ini berkaitan dengan Sinetron terbaru RCTI itu. Terlihat, Manda sedang mendapatkan sentuhan tata rias dari sang asisten yakni Chan Virgo. Pesona at Amanda Manopo yang lagi sesi photoshoot untuk Sinetron terbarunya, sangat menutup. Dengan peran baru yang menantang dan gaya yang menikah, kita semua tidak sabar untuk melihat acting luar biasanya. Jangan lewatkan penampilan terbarunya. Tulis di kolom komentar, siapa yang tidak sabar menontonnya. Tulis dalam caption dilansir banjermasimpos.co.id, selasa tanggal 16 Juni tahun 2024. Kemudian warganet ramai membanding-bandingkan Sinetron Manda, dengan Sinetron Wusti Gila. Bahkan, acting dengan Arya Saloka dulu ikut terseret. Ali Tofu 2300, kalau couple sama Kak Kenny, yakin bakal naik Sinetronnya. Rida 0271, pasti dong, sangat penasaran dengan karakter baru Manda, sangat ditunggu udah gak sabar kapan tayang. Eli Ernawati 1257, gue kasih tau ya, Leslar menang itu karena fansnya Leslar, bukan karena karyanya. Kalau menurut aku acting mereka itu kaku, padahal suami istri yang sah, kalau bagi aku tidak ada artis yang bisa ngalahin actingnya Arya dan Manda. Ingat ya mereka beradu acting, Manda atau Arya sendiri aja gak bisa ngalahin actingnya Armada, apalagi artis lain. Contohnya, Manda adu acting sama cowok lain gak bombing kan, begitu juga Arya sama cewek lain. Jadi yang bikin bombing itu Armada, kalau Leslar menang wajarlah, karena gak ada pilihan lain. Coba kalau Armada masuk nominasi pasti tersingkir Leslar.